assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama kami di channel saya sudah berada di tempat persamaan kemarin yang pada kesempatan video yang lalu saya memberikan tutorial cara membuat untuk tanaman padi yang ketidak rubuh kita pakai bahan kemarin untuk mengadukannya lama itu malah lebih bagus karena nanti akan air akan membuat unsur dari kandungan semen ini ini bisa terulai jadi untuk pengadukannya saya sarankan lama ya agar semen ataupun unsur dari semen itu bisa larut dengan air nanti kita saring dan kita ambil airnya saja ingat teman-teman ya kita saring dan diambil airnya saja bukan semennya tapi airnya saja jadi kita saring seperti ini untuk penyaringannya sebaiknya pelan-pelan saja agar semen yang berada di bawah itu tidak ikut masuk ke dalam air di atas ini ya jadi seperti inilah teman-teman ini jadinya rendaman air dilihat bening ya bening dan ini nanti kita aplikasikan ke tanaman padi kita kita semprot dan nanti untuk takarannya takar tanki nya adalah 200 mili untuk 16 liter air jadi sekitar 2 gelas itu untuk 1 tanki kita bisa pindahkan ke botol minuman mineral agar agar mudah kita untuk membawanya ke persawan jadi kita pindah saja dulu nanti sisanya kita bisa masukkan ke botol lain dan untuk bisa kita simpan seperti itu jadi seperti ini dan dan alhamdulillah ini cuacanya agak terang jadi saya akan coba aplikasikan ke tanaman padi kami dan untuk yang teman-teman yang belum melihat cara membuatnya silahkan cari di playlist saya sudah upload kemarin dan nanti saya akan coba aplikasikan ke tanaman padi kami dan dan nanti silahkan simak terus video ini karena untuk takarannya itu bisa pada untuk tanki tanki seperti ini ya tanki 16 literan ini biasanya kami pakai 300 mili jadi 300 mili kita tamburkan dengan enam rata 16 liter air pada tanki ya kali kita coba langsung praktekan ke buru siang nanti panas oke teman-teman ya simak terus videonya dan nanti ke depannya kami akan coba untuk selalu mengupdate tanaman padi kami agar bagaimana situasi ataupun kondisi dari tanaman padi itu sendiri setelah kita coba untuk memakai bahan yang kemarin kita praktekan dan ini untuk jenis padi kami padi kami ini ya untuk padi kami kami ini adalah apa ya benihnya kemarin seri putih seri putih ya seri putih jadi saya tanam ini sekitar umur 45-an hari waktunya kita semprot dan nanti keduanya kita bisa menyemprotnya pada waktu umur 60 hari seperti itu dan banyak apa ya manfaat dari fungsi rosika ini pada tanaman selain memperkokoh batang juga membantu fotosintesis pada daun jadi nanti bisa maksimal untuk perkembangan ataupun pertumbuhan pada waktu masa-masa produktif seperti ini oke langsung saja kita coba praktekan dan kita coba semprotkan ke tanaman padi karena maaf ini saya pegang HP ini sendiri untuk merekamnya jadi enggak fokus ya karena susah ya takutnya juga jatuh ke ladang atau ke sawah jadi untuk teman-teman langsung saja praktekan ya saya simak sebaik-baik ya oke oke teman-teman kita bisa memakai botol plastik ataupun takaran ini saya sudah takar kemarin 300 mili dan hampir 300 mili bisa teman-teman pakai gelas air mineral juga bisa kita buka dulu nanti kita coba aplikasikan ke tanaman padi oke yang kemarin ini kita buat untuk unsur sirikanya jadi ini untuk takannya adalah 300 milimeter 300 mili untuk 16 liter air seperti ini tentunya bening kita coba masukkan kemudian kita tambahkan air terima kasih Oke, kita tutup. Oke, langsung kita semprotkan ya. Oke, kita coba ya teman-teman. Untuk semprotnya langsung di atas daunnya saja. Karena ini untuk daun membantu proses fotosintesis. Dan nanti akan terserap sendiri oleh batang dan daun. Kemudian nanti bisa turun ke bawah. Jadi tidak usah di bawah seperti ini ya. Jadi langsung semprot seperti biasanya saja. Ya, nanti akan terserap sendiri. Dan mohon maaf ini karena pakai pompa manual. Jadi yang tangan satu itu memegang HP. Jadi kita antuk anginnya itu sudah habis. Nah, kita lanjutkan ya nanti. Kita lanjutkan, kita bahas nanti bersama-sama. Saya rampungkan dulu ataupun saya selesaikan dulu penyemprotannya ke buru siang nanti. Dan ingat teman-teman, untuk penyemprotan saya sarankan pada waktu pagi hari ya. Pagi hari. Jangan sore. Kalau sore itu biasanya untuk pesticida ataupun hama. Tapi kalau untuk itu adalah pagi hari. Seperti itu. Oke, saya selesaikan dulu. Nanti kita sambung kembali. Alhamdulillah, untuk teman-teman semuanya hari ini sudah selesai dan sekitar panas ya. Dan semoga saja apa yang kami lakukan ini bisa berhasil dan memberi inspirasi bagi teman-teman semuanya. Selanjutnya kami akan coba untuk selalu mengupdate kondisi tanaman padi ini. Dan agar petani Indonesia bisa lebih maju lagi. Dan untuk semuanya, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Dan jika teman-teman punya kritik, saran, ataupun apapun silahkan tulis di kolom komentar. Saya akan balasnya. Dan jika teman-teman menyukai video-video kami, silahkan share ke teman-teman. Kamu sudah tahu ilmu ini juga bermanfaat bagi mereka. Salam uramanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax